Ciri-ciri telapak tangan sakti yang memiliki pusaka gaib dan cara mengaktifkannya di dalam dunia metafisika, kemampuan atau kesaktian seseorang dapat terlihat dari garis pada telapak tangannya, baik itu kemampuan atau kesaktian yang sudah muncul ataupun masih terpendam. Kesaktian yang dimiliki oleh seseorang berasal dari banyak faktor, salah satunya adalah yang akan kita bahas di sini yaitu kesaktian yang berasal dari adanya pusaka gaib yang berada di dalam tubuh kita. Sebuah pusaka gaib bisa masuk ke dalam tubuh seseorang karena banyak faktor, ada yang berasal dari faktor warisan leluhur, keilmuan atau juga memang berjodoh. Namun, tahukah Anda, jika tanda-tanda ada pusaka gaib di dalam diri kita, dapat diamati dari ciri-ciri yang muncul pada garis telapak tangan. Jika Anda memiliki pusaka gaib di dalam tubuh, namun tidak memiliki ciri-ciri yang disebutkan nanti, berarti ciri pada telapak tangan Anda memang tidak bisa terlihat secara visual, namun bisa dirasakan secara getaran energi. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri telapak tangan sakti yang memiliki pusaka gaib. Di dalamnya, yang pertama, terdapat garis tangan, tapak darah, pada telapak tangan Anda, terdapat tanda silang atau tanda plus yang terletak di antara garis kepala dan garis hati. Jika memiliki tanda tapak darah tersebut, maka Anda adalah seorang yang tertarik dan juga cepat dalam memahami hal yang bersifat mistis. Tanda ini juga menunjukkan karakter pribadi yang religius, gemar dengan laku spiritual, bahkan dikatakan mereka memiliki indera ke-6 yang sangat tajam. Hanya sedikit orang yang memiliki tanda tapak darah ini, tanda tersebut adalah suatu petunjuk bahwa dirinya berasal dari keturunan seorang yang sakti, seperti pemimpin adat, praktisi, supranatural, atau juga seorang penyembuh yang handal. Kemudian yang kedua, memiliki simbol mata dewa pada leher jempolnya. Jika Anda memiliki tanda mata dewa tersebut, mengindikasikan bahwa Anda adalah seseorang dengan intuisi atau firasat yang sangat tajam, feeling Anda seringkali tepat dan menjadi kenyataan. Tanda mata dewa pada leher jempol ini banyak dimiliki oleh mereka yang mempunyai kelebihan. Dalam meramal masa depan pada masyarakat Jawa dan Bali, jika seseorang memiliki tanda ini, maka seringkali dianggap bahwa orang tersebut memiliki kesaktian yang diturunkan dari garis leluhur sang nenek. Tiga, memiliki garis gaib di sebelah garis kehidupan. Garis gaib ini sering juga disebut dengan garis paranormal. Garis ini mengindikasikan kekuatan batin yang dimiliki seseorang semakin jelas dan panjang. Garis paranormal ini, maka semakin kuat pula kekuatan batin yang dimilikinya, mereka akan memiliki kemampuan untuk melihat gaib dan akan sering diberi bocoran tentang masa depan oleh leluhurnya. Empat, memiliki garis bercabang ke atas. Pada garis kehidupan, garis bercabang ke atas semacam ini, pada garis kehidupan, menandakan pemiliknya adalah seorang yang pendiam. Namun, meskipun pendiam, dia adalah seorang yang banyak tahu. Dengan kemampuannya, orang ini memiliki pengetahuan yang bisa dituangkan dalam bentuk suatu ajaran, sehingga akan sangat berbakat bila menjadi guru pengajar atau instruktur. Pemilik garis tangan ini juga memiliki daya atau energi metafisika yang besar. Pribadinya juga sangat bisa dijadikan pengayom dan sangat disegani karena memiliki karisma yang kuat. Lima, memiliki tanda trisula pada bukit Venus, namun di tangan yang pasif. Tangan yang pasif maksudnya adalah tangan yang tidak dominan dalam aktivitas sehari-hari, tangan yang jarang digunakan dalam mayoritas kegiatan kita. Seseorang yang memiliki tanda trisula ini pada telapak tangannya, maka artinya memiliki wadah gaib dan spiritual yang besar dan kuat dengan intuisinya yang tinggi atau instingnya yang tajam, akan bisa membuatnya mendeteksi keberadaan energi makhluk gaib di sekitar dirinya. Biasanya, yang memiliki tanda ini adalah pewaris pusaka gaib yang berasal dari leluhurnya. Enam, memiliki garis tangan rojo keling. Garis tangan rojo keling ini seringkali disebut dengan si Nian Lin. Orang yang terlahir dengan garis tangan ini memiliki kepribadian yang ambisius, agresif, dan emosinya gampang terusik secara spiritual. Orang dengan garis tangan rojo keling ini akan lebih mudah dan cepat dalam menguasai ilmu-ilmu kebatinan, firasatnya juga peka terhadap pertanda-pertanda dari alam semesta. Ada yang meyakini bahwa telapak tangan rojo keling ini juga sebagai pertanda memiliki kesaktian ilmu Sabdo Dadi Idugeni, yaitu ucapannya seringkali tepat dan menjadi kenyataan. Seseorang yang memiliki garis tangan rojo keling di tangan kanannya akan memiliki pukulan yang hebat, pukulannya akan terasa berat dan panas, yang akan menumbangkan lawannya dengan sekali pukul saja. Namun, jika garis tangan rojo keling ada pada tangan sebelah kiri, maka orang tersebut memiliki kemampuan menyembuhkan yang hebat dengan media telapak tangan. Tujuh, memiliki garis lebih dari empat pada pergelangan tangannya Garis pada pergelangan tersebut adalah garis yang tegas, jelas, dan tidak terputus di bagian tengahnya. Seseorang dengan pergelangan tangan seperti ini artinya memiliki ilmu yang berasal dari leluhurnya entah sudah disadari ataupun belum, namun di dalam dirinya terdapat suatu warisan kesaktian dari leluhur. Akan selalu terasa hangat atau bahkan panas di udara yang dingin. Sekalipun hal tersebut berasal dari pancaran energi pusaka gaib yang terkadang menimbulkan benturan dengan energi-energi lain yang berada di sekelilingnya. Sehingga, mereka yang memiliki pusaka gaib di telapak tangan atau pada bagian tubuh yang lain akan bisa mendeteksi benda-benda bertuah makhluk astral dan lain-lain. Telapak tangan sakti yang memiliki pusaka gaib jika dilihat secara aura maka pancaran auranya akan terang dan lebih kuat jika dibandingkan pada bagian tubuh yang lainnya. Lalu, cara untuk mengaktifkan dan mendayagunakan kesaktian dari pusaka gaib tersebut adalah sangat mudah dilakukan. Caranya adalah dengan menggosokkan kedua telapak tangan sampai terasa panas dibarengi dengan berdoa memohon kepada Tuhan agar memberikan izin untuk menunaikan hajat apa yang ingin Anda lakukan dengan tangan Anda. Sebagai contoh misalnya, Anda ingin menyembuhkan orang sakit maka gosokkan kedua telapak tangan Anda sambil berdoa dan yakin di dalam hati. Kemudian, setelah terasa panas, tempelkan telapak tangan sebelah kanan di atas bagian tubuh yang sakit. Atau juga, dapat dilakukan dengan menumpangkan tangan Anda di atas segelas air. Kemudian, meminumkan air tersebut kepada si pasien. Hal ini, tentunya akan membutuhkan beberapa kali latihan. Namun, jika Anda sukses dalam percobaan pertama, maka artinya, antara Anda sedang beruntung atau memang daya kesaktian pusaka gaib yang Anda miliki sangat besar. Nah, demikianlah pembahasan mengenai ciri-ciri telapak tangan sakti yang memiliki pusaka gaib dan cara mengaktifkannya. Semoga ulasan JNI bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.